Dari segi permainan dan mungkin juga bagian babak dua kan juga sempat tidak ada serangan dan satu serangan langsung gol begitu Oke yang pertama kemenangan itu penting Kenapa? Karena membuka peluang atau membuat kita peluang Indonesia menjadi lebih terbuka untuk lolos ke babak ketiga Iya kan ya? Itu penting, sebuah langkah penting Secara matematis, saya hitung mungkin aman dengan hanya menang dari Filipina Jadi kita akan menghadapi Filipina di GBK atau di Kandang itu 11 Juni Tapi dengan apa yang dimiliki, dengan pemain naturalisasi yang dalam setahun ini nambah 8 Dengan materi yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia Sepertinya lawan Irak pun kita tidak boleh lepas Jadi bukan pertandingan yang harus dilepas Menurut saya tanggal 6 Juni itu Jadi back to back kemenangan Indonesia atas Vietnam tanggal 21 dan semalam di Hanoi Itu adalah kemenangan yang sangat penting dan strategis Itu dulu Kalau dari sisi permainan Penambahan pemain terutama 4 pemain naturalisasi yang terakhir itu membuat pembedaan Misalnya Jay Izes sudah memberikan sebuah pembedaan Lalu Tom Khai jelas memberikan sebuah pembedaan di lapangan tengah Dia bisa pegang bola Dia bisa atur permainan Lalu kemudian di depan ada Ratnar Oratmangun Gol kedua menunjukkan kualitas individu Ratnar Oratmangun Bagaimana dia melewati 2 pemain Masuk area penalti Di sudut sempit dia ambil keputusan syuting Syuting yang melewati selangkangan dari punya gawang Dan itu krusia Gol pertama sepak pojok Tom Khai Disundul oleh Jay Izes Lalu ditambah oleh gol dari Ratnar Oratmangun Menit ke-23 sebetulnya di pertandingan itu Pertandingan sudah selesai Kenapa saya katakan demikian Karena Vietnamnya sudah tidak punya opsi lain Untuk memberikan sebuah tekanan ke gawang Indonesia Jadi tidak punya disposal apa-apa lagi Jadi begitu ketinggalan 02 Mereka hanya mengandalkan daya juang saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!